Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi di video ini kita akan membahas tentang json atau javascript object notation dimana json ini merupakan format data ya jadi gampangnya gini biasanya url itu mengembalikan tampilan yang dibangun dengan kode html nah kalau json dia cuma menampilkan data saja data contohnya seperti ini ada bracket kemudian datanya itu terdiri dari k dan fill u jadi nama k nya budi fill u nya umur kalau dia integer maka tidak di upit dengan kutip ini contoh bentuk dari json oke saya langsung saja masuk ke contohnya misalnya saya contohkan karena kita kemarin sudah pakai ajak ya jadi kita sudah pakai ajak itu kita lihat disini oke ini kan kita return nya data siswa berhasil disimpan nah kalau ajak itu biasanya yang di return itu adalah pesan dari server ya pesan dari server kemudian ada data-data lain yang juga diikutkan dalam pesan tersebut jadi bukan cuma satu data misalnya nanti ada message ada error kalau terjadi error error nya apa dan lain lainnya nah saya contohkan sekarang saya akan menampilkan return nya adalah response json seperti ini kemudian kita buat disini misalnya success true kemudian message nya data berhasil disimpan jadi kita sedang membuat json dimana json kita adalah key nya success fill u nya adalah true kemudian key nya message fill u nya adalah data berhasil disimpan lalu bagaimana mengakses ini di app.blade kita diajak kita nah diajak kita kita tinggal gunakan response.message sudah selesai misalnya disini saya ganti aja pakai nama ya data dengan nama namanya kita tampilkan request oh sorry kutip request nama lengkap berhasil disimpan oke kita coba sekarang di aplikasinya misalnya saya buat disini bubu 2221 saya klik simpan data dengan nama bubu berhasil disimpan artinya kita sudah berhasil menggunakan json untuk mengambil message dari response jadi response ini yang dikembalikan oleh server yang kita ambil message saja ya kemudian kita lanjut ke error nah di error ini yang kalau kita lihat saya contohkan gini saya klik simpan ini tidak terjadi apa-apa tapi muncul data gagal disimpan tapi tidak dikasih tahu masalahnya apa harusnya kan dikasih tahu nih data gagal disimpan nama tidak boleh kosong nsn tidak boleh kosong tidak boleh sama dan seterusnya kita coba inspect 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 mana dia tadi ini dia kemudian kita ke bagian network oke saya coba lagi klik simpan oke kita lihat disini nah disini lihat disini sebenarnya disini kan ada header payload preview dan response kita lihat di response ini muncul nih sebenarnya ada json keynya miss it the nama lengkap fill is required kemudian ada error error ini berisi informasi lengkapnya ada nama lengkap yang kosong ada nsn yang kosong nah ini yang akan kita ambil nih ya ini akan kita ambil contohnya saya ambil disini ya berarti disini saya buat variable response sama dengan json parse nah beda kalau dengan success kalau success ini sudah dalam bentuk json tapi kalau di error xhr ini xhr.response text dia itu belum dalam bentuk json dia hanya dalam bentuk text jadi kita parsing dulu untuk mengubah dia menjadi json baru kita simpan di variable namanya response json setelah kita dapat response json kita ambil error nya oke error kemudian kita ambil message nya oke response message saya contohkan saya mau nampilin message dulu message oke harusnya muncul tulisan bahasa inggris ya kita klik the nama lengkap fill is required and one more error oke kalau kita lihat sama dan ada error lebih dari satu nah kemudian error nya bisa saja kita tampilkan nah gini jadi sekarang kita sudah berhasil mengolah data yang dari text kita ubah menjadi json kita simpan di variable response json baru kita ambil dia sebagai object jadi ini object nya ini fill nya kalau sukses tidak perlu ada json parse kenapa karena ini sudah otomatis dalam bentuk json oke ini kita cukup dulu silahkan dicoba dulu nanti kita akan lanjut lagi untuk menampilkan error nya dalam bentuk alert oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat menikmati